Intro Pulauan petugas dari Sabara Polresta Padang merazia satu persatu warung remang-remang yang berada di sepanjang kawasan muara Kampung Pondok, Kecampatan Padang Selatan, Kota Padang pada Sabtu pagi. Satu persatu warung yang berada di pinggir jalan raya ini digeledah petugas. Alhasil, petugas menemukan puluhan jeriga minuman keras jenis tua yang telah dicampur atau dioplos dengan menggunakan speritus dan obat anti nyamuk, Autan, yang kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dijual ke sejumlah warung di kawasan tersebut. Sebanyak 25 jeriga berisi miras oplosan ini langsung disita oleh petugas dan diamankan ke Mampolresta Padang. Selain mendapati miras oplosan, petugas juga mengamankan tiga orang pemilik warung yang diduga sebagai tersangka pengoplos miras palsu ini. Petugas juga menyitar 8 unit mesin judi jackpot dari sejumlah warung yang diduga sebagai arna judi tes lubung yang berada di kawasan tersebut. Razia ini gelar untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa korban miras oplosan yang telah banyak menangkorban di sejumlah daerah. Turun ke lapangan kita lakukan penertiban dan penyitaan terhadap yang terindikasi ada jualan miras. Ini saat ini sudah ada beberapa yang kita amankan termasuk rupa jenis minuman tua karena inilah ada awal yang paling banyak beredar saat ini. Kemudian nanti minuman tua ini mereka campur dengan berbagai macam jenis dan ini akibatnya cukup fatal. dan beberapa kejadian yang kita ketahui bersama itu sudah ada inilah awal dari terjadinya tindak pidana lain.